Terpisah dari Aisah Rani Kondisi Sahrini dan Reno Barat kini imbas sopir positif COVID-19 Dilansir dari banjermasinpost.co.id Sahrini bagikan suasana perayaan di kediamannya bersama Reno Barat Inces ikut menyambut datangnya hari raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga meredah Meski sedang dihadapkan pada situasi PPKM darurat Sehari ini tampak tak mau melewatkan begitu saja momen perayaan Idul Adha 2021 Walau tak bisa berkumpul dan melaksanakan sholat Id bersama-sama dengan keluarga maupun kerabat terdekat Dilansir melalui unggahan yang dibatikan sehari ini di akun Instagram pribadinya Selasa 20 Juli 2021 Inces tetap bersuka cita menyambut Indul Adha di kediamannya Bersama dengan keluarga sang suami, Sahrini menjalani sholat Id di kediaman mereka dan hanya dihadiri oleh keluarga inti saja Pelaksanaan sholat Id yang berlangsung khusus dan sederhana itu bahkan langsung diimami oleh rosanabarak sang mertua Hotbah seperti biasa setiap tahunnya oleh papa mertua Tulis Inces Sayangnya dalam Idwa kali ini seharini juga tak dapat berkumpul dengan keluarga besarnya di Bogor Termasuk sang ibu dan Aisyah Rani lantaran kondisi sopir mereka yang terjangkit COVID-19 Sehat-sehat semua ya cinta Inces Maafkan Inces belum bisa ke Bogor Sopir positif Jadi tahun ini Idul Adhanya berpisah sementara Tulis Sahrini sambil membagikan potret kebersamaan dengan keluarga besarnya Beruntung dilihat melalui foto yang dibagikan Sahrini keduanya tampak dalam kondisi sehat walau hanya bisa menyambut Hari Raya Idul Adha di kediaman mereka berdua Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Pada tahun sebelumnya perayaan Idul Adha di kediaman Sahrini juga sempat mencuri perhatian Pasalnya Reno Barak yang dikenal sebagai seorang pengusaha muda tampak menjadi imam dan hotib Momen tersebut terlihat dalam unggahan Sahrini di akun Instagram miliknya Dia membagikan beberapa foto dan video serta unggahan melalui Instagram storynya Reno menjadi imam Sahrini keluarga Sahrini yang digelar di rumahnya jam 7 pagi tadi Hal ini lantaran ayah mertua yang biasa mengimami menjadi imam salat di masjid jadi digantikan Reno Setelah mengimami Reno juga membacakan khutbah Idul Adha kepada seluruh keluarga termasuk para pekerja di rumah Sahrini Sahrini bersyukur Reno membacakan khutbah yang begitu indah dan memperable Meskipun khutbah kali ini masih dibaca Sahrini Sahrini bersyukur Reno membacakan khutbah yang begitu indah Meskipun khutbah kali ini masih dibaca Sahrini menyemangati suaminya kelak dia bisa menghapal di luar kepala Tidak apa-apa sayang Tahun ini khutbahnya masih dibaca Semoga di tahun berikutnya khutbahnya sudah di luar kepala Semuanya lering, baidoing, tulis Sahrini Sementara mengenakan mukena motif putih berbaur warna kecoklatan memberi kesan anggun pada artis ternama Mengenakan mukena berharga 5 juta itu Membuat istri Reno Barak tersebut terlihat begitu memesona Sahrini dan Reno Barak menikah pada 27 Februari 2019 Di Masjid Tokyo Jami Tokyo Jepang dalam acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat pasangan ini Momen Sahrini bersama anak Aisah Rani Sahrini dan Reno Barak pun memilih tinggal di Jakarta Main bersama anak-anak Aisah Rani jadi bagian aktivitas Bahkan inces gemar menjalankan ibadah puasa sunah Sahrini memiliki keponakan kembar Raja Arkan Fatan, Gai Fani dan Ratu Arkanaya Fatima Anak kembar yang akrab di Sapa Raja dan Ratu itu merupakan anak dari adik kandung Sekaligus manajernya Aisah Rani Lucunya ada saja aksi ratu yang tertiba ingin berdandan ala inces Memang, sedari dulu Sahrini suka berdandan imut-imut bak princess Hingga ia pun menyebut dirinya sendiri dengan nama princess Sahrini Kali ini olah keponakan Reno Barak meniru gaya rambut Sahrini saat memakai bando jadi perhatian Inces pun menyoroti aksi kocak si cantik ratu Aduh-aduh gemes ratu Apa sih baby Zula gigit nih Ujar inces Aisah Rani sendiri belak-belakan menyebut Bila mereka lagi ingin jadi seperti seharini Rambut ratu dicatok membentuk seperti bunga yang lagi mekar Tampak cantik Lantaran diberi atribut bendana yang cetar memberian dari penyanyi sesional Yang dikenal dengan jambul katulistifanya itu Nampaknya kehebohan inces menurun kepada anak Aisah Rani ya Gemes sekali Kayak bunga ya rambutnya Bandonya dari siapa kak Ucap Rani Dari inces Papa ratu Bilang apa Lanjut Rani Thank you inces Sambut ratu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Terima kasih telah menonton!